thank you lanjut kalau kita ngobrol selamat malam hengki ini kan hengki menggeluti bandarmologi nah bandarmologinya gayanya hengki ini kayak gimana sih ceritanya oke jadi om bandarmologi saya ya saya sih ya metode sih semua banyak metode ya jadi semakin banyak dikombinasi kalau semakin memberikan sinyal yang oke ya perspektif perspektifnya kan presentasenya naik gitu jadi ya bandarmologi versi saya ya saya lebih sukanya sebutnya analisis transaksi sih Cik karena kalau bandarmologi kayak mereka cuman analisis broker summary gitu sedangkan takutnya dianggapnya cuma analisis broker summary gitu ya padahal betul sedangkan lebih dalam dari itu Cik karena transaksinya Oh kita bisa lihat nih karena kan terlepas ada rumor orang bilang bisikin eh saham ini mau dikerek loh saham ini bandarnya ABC tapi kan ya kita nggak kita bisa lihat dari transaksinya bener atau enggak karena itu satu-satunya yang bisa guidance kita lah kayak Oh ini bener ada beli A dan B dan segala macam jadi saya lebih suka sebutnya analisis transaksi Cik gitu oke analisis transaksi apa aja berarti yang diperhatiin di analisis transaksi ini karena ada yang nanya kamu lihat kode broker apa enggak nah kalau kalau kode broker saya sebenarnya lihatnya cuman digunakan untuk melihat Oh siapa ini majority buyer nya gitu dan majority seller nya saya lebih suka sebenarnya majority seller nya sih karena om ketika orang berbondong-bondong jualan pasti ada yang nampung karena kan eh berdagangnya sih ya berdagang saham ketika ada yang beli ada yang jual jadi kalau banyak yang jual kenapa ada yang mau beli gitu sama pertanyaannya simpelnya kayak gitu di reverse dibeli sama siapa gitu karakternya gimana nah itu itu baru nanti dari kebiasaan kayak misalnya kita tahu Mg gitu Mg dia suka masuknya akhir sesi ditarik jadi hammer besoknya kemungkinan besar gap up tapi ya ya kita tahu gitu merah gitu karena udah waktunya di profit taking sama orang-orang yang beli di luar itu jadi lebih oke selersnya sih lebih gampang melihat selersnya daripada bayar sendiri gitu oke gap up karena bandar juga pengen jualan harganya bagus hehehehe orang FOMO cik wih hammer nih bagus-bagus gitu kan beli ya mereka wajar lah untuk profit taking kan kan sasa aja gitu iyalah pasta cuman nggak boleh ya iya baiklah tools yang kamu pakai apa aja nih kalau tools ya tools kalau favorit bandar muluki saya itu Neo BDM gitu karena oh saya izin share kali Cik ya kasih saya kasih lihat boleh boleh eh gimana balik kamera gimana oke tinggal dibalik aja diklik yang oke nah udah udah kelihatan oke nah kalau bandarmologi ini eh kelihatan gitu kayak misalnya hijau gitu hijau di akum nah ini di akumnya presentasenya misalnya 34 ini kita contoh 34 gitu artinya apa artinya per hari itu selama transaksinya let's say transaksinya 100 M 34 persennya itu diambil sama satu orang di akumulasi nah ini keenakan dari Neo BDM jadi kita nggak perlu cek satu-satu saham kita bisa lihat dulu oh saham ini nih di akumulasi 34 M bener nggak kita cek ke Broxo nanti baru cek ke TA oh ini menjadi menarik atau enggak jadi bisa kita ceknya segala macam dan ya sebaliknya tinggal kita lihat ini kayak eh ini DGNS ini DGNS minus 22 persen artinya ketika hari itu let's say transaksinya 100 M dari 100 M itu ada orang ngebuang sebesar 20 persen dari transaksi per hari itu gitu jadi kamu mau bilang ngedam ya nggak jadi jualan iya betul-betul hengki katanya deketin lagi dong deketin dong oke nah kayak gini ya nah jadi kelihatan gitu loh di akumnya di dibuangnya berapa banyak gitu kayak ah ini contoh nih contoh ya ini nih nih DGNS nih ini paling atas DGNS nih jadi biar nggak bohong-boong DGNS kita kalau liat Broxumnya nih kelihatan DGNS nih ada satu orang pede jualannya gede gitu dan saya lihatnya bayar bayarnya kan ini sendiri-sendiri nih dikit-dikit ya otomatis ya ini distribusi-distribusinya ke retail-retail gitu dan ya segitu gampang Neo BDM bisa nge-define daripada kita harus cek satu-satu gitu sih jadi tools screening pertama saya ya dari sini gitu live sama Om Wira pencipta Neo BDM boleh-boleh kok Wiranya ada nggak di sini mana nih lanjut hengki kasih contoh yang lain lagi biar teman-teman lihat semuanya oke nah apalagi coba kita lihat yang akumnya tengah-tengah deh ya gitu ya kayak let's say di ah ini cepin lah jadi blue chip nih jadi jangan yang jangan dituduh pom-pom oke ya kita nggak bermaksud lain-lain cuman edukasi ya iya real time nggak nih pertanyaannya nih kalau misalnya lagi market running kita buka Neo BDM real time nggak Wira atau harus end of day eh Wira kok jadi Wira sih hengki kalau Neo BDM enggak real time karena kan broker samari ditutup sih hahaha jadi nggak bisa real time juga kalaupun mau hahaha gitu oke jadi contoh nih cepin nih cepin oke matikan komen katanya saya matiin sebentar ya biar kelihatan isi layarnya ya teman-teman turn off commenting oke pertanyaannya di kolom QN aja ya yang tanda tanya ya lanjut hengki cepin contoh contoh cepin Cik nah cepin kita bisa lihat kayak di akum nih cepin 13% per transaksi hari itu dan enaknya no BDM dia bisa lihat perming sampai satu minggu sampai satu bulan Cik jadi satu hari 13% hari sebelumnya 13% lagi tapi sebelumnya distribusi Cik nih distribusi distribusi tandanya kalau dari segi Neo BDM gitu ya dari Bandar Mologi Oh ini ciri-ciri ciri-ciri reversal Nah kita bisa bilangnya kayak gitu coba lihat emiten ayam-ayaman yang lain ayam yang lainnya nah kita coba cek ya WMUU eh jangan dulu deh JAPFA jangan JAPFA aja yang besar aja nah JAPFA nih JAPFA juga sama dia akum kemarin tapi sempat distri tapi akum distri akum lagi Cik gitu tapi nggak sebesar yang tadi ya betul kalau cepin kan lebih akumnya lebih masif gitu Oke ini banyak yang bilang saham konstruksi ada yang DM saya Cialin Cialin saham konstruksi lagi jalan nih gerak nih Cik nah apakah ini beneran ada akumulasi atau justru ini mau dimanfaatin momentum groundbreaking IKN justru buat distribusi Cikidot Oke kita cek ya kita langsung ke transaction chartnya gitu jadi Neo BDM selain dari segi harga kan Cik kan dari presentase yang ditunjukin dia juga ada kita bisa lihat juga nih nah kayak contoh kalau kita WSKT kita ada charting langsung Cik dari chartingnya Nah kita bisa kelihatan warna oranye eh warna kuningnya ini Nah apa artinya warna kuning ini Nah itu gerakan inflownya Cik gitu Nah kita bisa detailin di sini bisa kelihatan kalau ini nih retailnya itu lagi buy atau sell institusinya ada juga zombie dan sultanya gimana jadi tahun gitu Nah jadi kalau saya kurang paham sih boleh diulang sekali lagi Oke Cik kalau ini nih kalau Neo BDM ini kan ada charting kalau yang kayak gini tuh charting charting real-time nya gitu kalau ada warna kuning itu secara totalnya pergerakan flownya money flownya gitu kemana gitu dan ini biasa kita pakai programnya itu backtest jadi kayak tiga bulan yang sebelumnya Oh cocok nih ternyata inflow ini masuk harganya lebih naik gitu jadi ini dari penghasilan ini dari backtest dan selain itu kita bisa lihat detail jadi kita kategori Cik kayak ada yang sultan retail institusi zombie jadi kalau Sultan itu broker-broker kayak AKBK ZP gitu foreign dan mereka baik mereka masuk kategori sini jadi retail itu kayaknya XC beli 100 juta PD 20 juta dan itu masuk kategori retail institusi dan zombie gitu jadi kita detailin juga disininya jadi kalau yang sekarang nih yang terbaca apa indikasinya yang terbaca ya indikasinya indikasinya belum ada senti belum ada bagusnya gitu sih karena Oh netral aja kalau dari bandarmologi biasa aja nggak ada signifikan akum atau segala macam itu cuma oke lagi kalau makanya kita pakai bandarmologi itu nggak bisa mentah-mentah juga karena bandarmologi kan analisis transaksi sebutan saya kalau analisis transaksi itu analisis yang udah terjadi sebelumnya jadi kadang juga telat gitu kadang juga telat kadang dia udah naik dulu baru hari itu langsung akum yang bisa juga gitu berarti pinter-pinter kita aja ya bisa ada yang bisa pakai ada yang bandarmologi ada yang enggak gitu oke eh Henki sekarang eh kamu bilang kalau ini kan Eviana Wibowo nanya apa kamu combine sama volume juga kalau nggak salah saya tampilin deh pertanyaannya bagus pertanyaannya sebentar ya karena saya sudah storynya hilang stiker questionnya juga hilang tapi sudah saya catat sih intinya Eviana Wibowo tuh nanya apakah kamu merhatiin volume juga Yes perhatikan volume nah kalau kalau waktu saya dah share ya Cik ya ini sekali lagi bukan pom-pom bukan apa nih cuma literis tadi case yang udah masa lalu gitu teman-teman iya kita tadi case yang masa lalu ya teman-teman atau misalnya saham yang cukup besar dalam artian kita retail-retail lucu-lucu nih nggak ada bisa tenaga punya untuk gerakin ya betul oke mau lihat layar lagi ya Henki iya bener nah kalau yang waktu itu itu jackpot ya jackpotnya lumayan banget itu kita ini study case ya sekali lagi saya ingatinnya itu IPPE waktu itu itu kan kenapa kenapa waktu itu IPPE waktu saya jackpot gitu karena saya masuk itu 220 di sini gitu 220an nah kok bisa dapat gitu kan itu pertanyaan yang terpenting yang mau kita belajar bersama di sini yaitu volume nah teman-teman lihat dia sideways terus volumenya keluar gitu tandanya kita bisa artikan volume itu apa volume kan itu transaksi antara buyer dan seller ketika hari itu nah pertanyaan berikutnya kita nanya terus diri sendiri kok ada transaksi gitu besar siapa yang mau beli ya kalau saya retail sih saya nggak mau beli itu orang sideways ngapain gitu nggak ada akum atau nggak ada apa ngapain saya beli tapi ya dia menunjukkan indikasi Oh ada orang-orang tertentu yang tertarik dengan IPPE ini apa saya kita nggak tahu kita nggak akan mungkin tahu gitu tapi ya terus kita kombinasi Oh ketika volumenya mulai muncul tandanya ada ketertarikan nah baru deh mulai pelan-pelan mulai pelan-pelan nah ini kan udah masuk masa naik gitu ya kita bisa swingin untuk mengkombinasi badarmologi ta segala macem kita gunakan baru deh ditarik baru muncul orang FOMO dan yang langkut nah jadi baru mulai berita-berita Oh ini sama nih yang ini bandarnya dengan saham yang uno gitu kan mulai ramai itu kan nah kalau biasa udah kayak gitu kena-kena deh potong bebe angsa Oh itu jadi kita metode ini bisa dimanfaatkan untuk sebelum sahamnya meleduk tapi udah terdeteksi ada ledakan-ledakan volume di saham sideways nah bisa masuk berarti ya Henki betul kayak let's say yang lalu juga ini lebih lama gitu karena kalau ini kita ini masa lalu ya teman-teman bukan suruh beli besok ya masa lalu ya lanjut Oke ini apa saya lagi buka dulu GZCO gitu kan GZCO sempat wow banget gitu kan wow banget itu nariknya teh udah enggak ada hari besok gitu nah habis itu pasti turunin juga kapan selesainya juga kayak ada hari besok nggak sih gitu Iya tapi nah ini kita bisa pelajari dari GZCO kalau teman-teman cari saham nih kayak ini nih kita jangan dari gocaknya ya dari sininya nah dari ketika harga lima puluhannya prinsip kalau volume kan naik dengan volume turun tanpa volume itu sesuatu yang bagus kenapa karena kalau volumenya naik volumenya naik itu artinya transaksinya naik ketika hari itu ketika transaksinya naik tandanya ada peminat nah jadi belinya banyak jualnya juga banyak kita let's say terlepas di akum atau enggak jadi ketika mereka udah jual dan belinya banyak nah kita pertanyaannya next day nya gimana kalau next day volumenya kecil turun gitu dan harganya nggak kemana-mana artinya apa artinya nggak ada yang jualan pas hari-hari besoknya artinya nggak ada yang jualan contohnya itu sesuatu yang bagus nah baru kita tunggu volumenya keluar ketika volumenya keluar nih volumenya kan monjol nih monjol volumenya monjol terus volumenya hilang nggak ada yang tertarik lagi saham ini nah dan bisa disimpulin dari charting ketika volumenya naik ada yang beli ketika volumenya ini turun eh harganya turun volumenya turun artinya kalaupun mereka jualan mereka jualannya nggak mungkin lebih banyak kepada hari-hari yang ketika volumenya naik jualnya kecil gitu ya kalau jualan pun kecil gitu lah ngapain jualan kecil gitu nah kemudian inilah yang kayak saham-saham yang kira-kira kriteria-kriteria cepat ngegas adalah ketika volumenya naik volumenya hilang volumenya naik volumenya nah ini mereka kumpulin ini ketika harga sini maka kumpulin kalau diasumsikan gitu nah mereka jualannya tipis gitu dan kemudian baru meledakkan volume volumenya baru meledak jadi sering terjadi seperti gitu dan ini waktu itu terjadi di bank-bank mini juga Cik kalau Cik bisa tes gitu kayak di boleh kita setuju nggak teman-teman untuk backtest lihat lagi contoh yang lain setuju nggak saya buka dulu udah sebentar komennya ya rame Oke gimana setuju nggak Oh banyak yang request ANTM hengki boleh nggak Oke antem antem ini lokil ya Oke kita backtest dulu sebelumnya dari yang volumenya baru saya matiin lagi komennya ya teman-teman ini di save nggak bisa boleh di save nggak hengki boleh Cik boleh oke lanjut nah volume gitu antam nah kita bisa lihat teman-teman kalau sebelum ada tanggal sini ini volumenya tiba-tiba ada yang meledak gitu meledak nih nih kelihatannya nah ini meledak terus harganya turun volumenya turun gitu ini meledak lagi meledak naik volumenya harganya turun volumenya turun nah ini adalah ciri indikasi kalau dari TA aja nggak usah dari bandarmologi dan segala macam ini udah akumulasi gitu cuman teman-teman bisa cek meledak lagi dengan te Broxumnya gimana kan lebih baik gitu konfirmasi gitu nah teman-teman lihat juga nih ini meledak lagi gitu meledak lagi harganya naik dan dia turun volumenya turun dia ledak lagi hijau gini jadi tiap kali hijau itu mereka akum dan ketika turun mereka nggak jualan nah kenapa mereka akum gitu ya mereka tahu kalau ini antem waktu itu mau dinaikin sampai gila-gilaan sini gitu nah ini waktu itu sebelum ada berita tesla dan segala macam gitu dan ya udah ketika volumenya rame meledak gitu baru deh ngegas gitu dan nah itu kan dan kemudian kan sempat sideways sampai bosen lagi kan sebelum baru-baru ini meledak gitu kan boleh kasih lihat nah oke kita lihat lagi nih volume kalau nih meledak nih kita lihat tapi ini gocekannya gokil ya haha gocekan maut iya maut ini nah ini kan kalau dari orang teknikali segala macam ini cakep gitu kayak flag gitu sidewaysnya lama dan segala macam tau-taunya out of nowhere gitu kan di jebol gitu di jebol gitu banyak segitu banyaknya segitu dalamnya Antam ini gitu dan pertanyaannya gitu waktu itu saya nanya gitu cuman saya ketinggalan untuk Antam ini saya juga nyesek banget teman ya udahlah ada kamu nggak ikut pesta Antam ya pestanya inko sama teensy Antamnya enggak oke ini bukan ajakan jual beli ya ini cerita yang kemarin-kemarin dunia sebagai dasar untuk pembelajaran bersama lanjut betul nah ini kita kayak bagiku trading itu logik gitu sih dan ini ketika ketika jebol gini bawah pertanyaannya ini kan volumenya gede volumenya gede jualannya parah banget emang pertanyaannya retail berani beli kan enggak ketika volume di jebol ke sini emang Cici mau beli saya sih orang bilang hang ini Antam saya mau kerek ke-3000 saya juga nggak berani beli beli dia bilang kalau ARB volumenya gede gitu kan nah tapi kita bisa jangan main sosok nantangin market gitu Iya ya kita ikutin aja gitu dan dia bilang ini ini saya mau kerek yang ke-3000 gitu Aduh saya sih kalian Iya oke oke saya pantau gitu nah tapi kan terlepas dari itu kita bisa lihat dari sini adalah ketika volumenya gede jualan paksa gitu jualan kita sedang jualan paksa karena tiba-tiba ARB 2 hari, otomatis retail gak akan berani beli, tapi berani ditampung sama orang lain, kok tau tampung, karena volumenya gede gitu, ada yang beli gitu ceritanya kayak gitu nah ada yang beli gitu, dan ketika ini ARB lagi berjilid-jilid ada yang beli juga, ini volumenya ada, dibanding usualnya, usualnya udah minim udah gak ada ada yang beli, kok bisa dia berani beli nah dia beli lagi disini jadi tandanya mereka belinya, akunya itu sekitaran sini, jadi terlepas ada volumenya naik atau turun yang penting volumenya spike itu ada sesuatu yang bagus bukan ada sesuatu yang bagus, ada indikasi lah, either kalau dia naik itu kencang banget, kalau dia buang itu juga parah banget, makanya itu kita jangan masuk pas kayak gini, tunggu dia konfirmasi pakai TA lah, pakai bandarmologi cuman screening pertamanya bisa oh ini dalam waktu dekat seharusnya menarik nah begitu dan kita lihat nih Antam dan dibawa sideways dibawa sideways dan seperti tadi yang saya bilang sih ini retail lucu-lucu dibuat sampai bosan dan putus asa ya lanjut bosan putus asa iya bosan putus asa nggak ada yang berani beli sih gitu kan orang bilang Antam buy Antam bye-bye tapi tau-tau disini nah volume lagi ijo gede volume ijo gede volumenya ilang volumenya ilang harganya sideways tandanya nggak ada jualan mereka disini baru deh ditarik ditarik-tarik-tarik baru gila-gilaan dan mereka disini nah nah pas candle merah volume gede banget merah nih apa nih artinya ya udah selesai lah ci mereka udah profit taking disini semua ci artinya gitu cuannya tebal banget ya berarti ya iya head sale lah dia beli dia harganya disini gitu Dora 2020 tarik kesini 50% ci waduh gitu kan gila gitu cuman ya udah pestanya udah selesai lah kalaupun pesta juga seharusnya nggak banyak lagi pestanya paling kan pesta dikit terus dibawa turun dikit naik dikit turun nggak mungkin arah kayak yang hari itu lagi gitu jadi itu study case-nya terkait volumenya nah baru konfirmasi dengan bandarmologi oke wah ini pada mau saya buka sebentar komennya ya teman-teman saya mau tanya jawab aja atau belajar study case boleh kasih masukan ya ini buat anti yang nanya ini aplikasinya apa nih buat Lina saya keluarin pertanyaannya ini tadi bacanya di Neo BDM ya oh Fadilon waktu IG Live sama saya juga kasih lihat salah satu toolsnya dia pakai Neo BDM ini oh kita study case aja Hengki iya ya soalnya cicialin tuh udah sering kayak wawancara-wawancara kita mau lihat langsung aja praktiknya ya oke saya matiin dulu ya komennya ya tulis emiten yang kalian pengen dilihat study case-nya di kolom question yang ada tanda-tanya oke siap IP tadi udah ya nanti lihat lagi rekamannya study case oke baiklah survei membuktikan study case matiin komentarnya kita balik lagi kameranya oke ada yang minta dikasih tahu saham apa nih nih oke kelihatan gak bang coba lihat MLPL itu jatuhnya akum atau distribusi nah oke kita MLPL tapi by volume aja ya jadi gak perlu bandarmologi dan segala macam kalau MLPL ini seharusnya masuk dalam kategori bentar MLPL ini masuk dalam kategori akumulasi gitu teman-teman bisa lihat gitu dia naiknya dengan volume belajar volume aja gitu volume pentingnya naik dengan volume turunnya tanpa volume naik lagi dengan volume nah dia tiap kali turun tanpa volume tapi tiap kali naik itu dengan volume tanda-nya akum gitu nah kita backpass lagi deh dulu pas MLPL di harga gocap gitu gimana nih nah ini kan volumenya gede jebret gitu gede terus harganya turun turun volumenya gimana volumenya turun juga volumenya turun terus baru ditarik lagi volumenya baru gede nah ini kan kalau let's say lah kita bandar gitu kita beli orang kan bilang wah ini gocap nih MLPL reversal tapi harganya gak di kemana-manain di bawah turun terus kan orang lupa sih gitu kan lupa gitu aduh bosen gitu ah udah lah terus baru ditarik lagi baru di akum lagi nah tapi kalau so far ini MLPL kalau liat dari sini ya ini soalnya partinya udah kelar gitu tapi ya sekali lagi kita kan analis maksudnya analisis kan ngeprediksi gitu bisa aja salah gitu dan ketika ini kita kira enggak kita udah kelar ya ditarik lagi gitu bener nah kalau udah digocek ini ya kamu pantau lagi dong tandanya mereka serius banget ini mereka ngegocek orang terus mereka akum lagi gitu orang pada cut loss ini kan kalau liat candle gimana taunya itu gocekan gocekan nurunin penumpang atau emang udah selesai aja pestanya Henki boleh dijawab nanti kalau liat dari sini sih orang pasti bilang ini udah pestanya udah selesai ini pasti pestanya udah selesai tapi ya kita kan enggak tahu tiba-tiba pestanya dia mau lanjut lagi ya strategi bandarma kita enggak mungkin bisa tebak gitu ya kan sih cuma bisa ngikutin aja kalau ini kita ngerasa oh ini udah kelar tapi ternyata keesokan harinya kelihatan ini lebih gokil akumnya yaudah ngapain baper masuk lagi dong bagus gitu kalau gitu strateginya yaudah kalau misalnya kayak gitu kita ikut take profit aja atau misalnya yaudah amanin aset dulu nanti kalau misalnya ada indikasi itu kembali di akum baru entry lagi aja ya iya betul ci saya sih take profit terus sih jadi ngapain tahan-tahan gitu terus kan masa duit depan mata udah waktunya selesai kamu enggak mau ambil kan diambil orang diambil balik iya donasi ke market lagi nanti iya siapa yang sering kayak gitu coba iya aduh lanjut oke ci nah ini kan lihat ini ini dia kita kira udah kelar volumenya naik lagi di akum lagi dari volume aja dan kemudian di akum-akum terus-terusan ini gocekannya parah dan kita pasti mikirnya ini udah selesai tapi kelihatan serius banget di akumnya dan kita tau MLPL dari sekitar yang gocak ditarik ke 700an gitu nah itu volume itu basic banget itu volume naik dengan volume turunnya tanpa volume dibawa sideways bosan terus ditarik lagi terus ini turun lagi harganya turun volumenya turun orang kan bosan gitu ngantuk ditarik lagi orang pas ditarik lagi orang FOMO dia volumenya hilangin orang cut loss dia ambil terus dia tarik lagi gitu terus aja gitu kan ya retail trader-nya kan gak mau maksudnya gak mau nunggu kita kadang mau cepat kaya iya kan duit kita kan terbatas ya kan bukannya unlimited kan kita maunya masuk momentumnya pas jangan kelamaan juga kecuali emang sabar ya tapi kan strategi dari Fadilon waktu itu untuk saham-saham yang begini kan kayak misalnya kita udah tau ada kita yakin ada akumulasi dipisahin aja akunnya ya jadi yang buat swing ya udah swing tapi kalau kalian mau ngambil cuan hariannya udah pisahin aja di akun yang sculpting katanya biar gak bosen sambil nunggu katanya Fadilon kemarin menurut kamu gimana tuh Henki aku sih kurang ya kurang oke gitu karena kebutuhan full time gitu ya kalau kayak gitu bisa stress aku nah contoh jadi kamu tetap sculpting sculptingin sculpting terus-terusan saya bahkan entry-nya sculpting kalau bagus ngeledak yaudah kita pindahin jadi swing gitu tunggu gitu jadi entry-nya stop loss-nya ketat dua tik gak sesuai tiga tik gak sesuai buang tapi kalau sekali profit gede gitu jadi entry-nya tetap sculpting itunya swingin maksudnya taking profitnya gitu nah kita bisa contoh bola sih kalau swing kayak gitu nah kita lihat bola bola itu di akun sih oleh RF-nya coba aku buka ipotnya nih ipot bisa kelihatan di disclaimer on ya teman-teman ini bukan ngajak jual-beli nih tadi case ya yang sudah lampau nah iya bola ini di akum dari 27 September bola RF nih RF-nya net by 100 Mg tapi dari 27 Desember gitu emang kita sanggup nunggunya ci aduh duitnya gak berkembang nih gimana nih gitu kan pusing gitu seadanya dan ya saya maksudnya bisa ada orang-orang stylenya kayak gitu kalau saya stylenya kurang cocok karena nunggunya takut kelamaan jadi saya tetap swing kalau swingnya itu ketika volumenya keluar deh ketika volumenya keluar meledak kayak gini MLPL gini nah boleh kita entry-nya sculpting terus di swingin gitu jadi ini seharusnya serius lagi nih MLPL MPPA gitu gitu oke ini ada beberapa yang nanya MPPA oke kita study case ya disclaimer on ya oh MPPA ci kalau MPPA sedemikian sama ya gitu sedemikian sama ini aku bahkan udah nunggu ci liat duh sedih banget loh ci ini aku gambarnya lama gitu kayak by TA gitu kan enggak aku ngeambil ci kalau ambil udah dalam waktu 4 hari 40-an persen ci aduh aku sedih banget kenapa ketinggalan kenapa ketinggalan lagi fokus yang lain ci tiba-tiba udah ditarik aja aku aduh aku kan orangnya kalau gak dapet sahamnya kadang yaudahlah saya malas kejar daripada nyangkut aku kan nah emang saya cari-cari volume gede terus saya cari koreksinya jadi jarang saya langsung tektok-tektok di sana makanya saya suka ambil harga rendah lah gitu tan ego dan ini aduh cantik banget gitu dan tiap kali orang nanya MPPA kadang aku ada ngerasa kayak asem-asem di dada gitu jangan naik saham ini deh aku gak dapet sedih jadi kalau tapi MPPA mungkin kalau BTA kan break up disini gitu 354 nya nih ketika dia break up ya tunggu dia di tes volume nya oke bandara mulutnya oke baru kita masuk kalau gak ya gak usah dari yang lain oke kalau mau diturun-turunin yaudah siap-siap juga berarti ya iya betul sih waduh banyak yang nanya saham MNC MNC saya baca dulu nih ya DOIT ada yang minta DOIT NICL bos seger banyak ya minta analisanya ya bukan stockpick sih ini ya kita belajar lihat aja ya bukan stockpick ya temen-temen nanti jangan nyalain Cicilin loh jangan nanyain Henki Same LPPF Elmas GNTP Elsa Raja terus BBHI Amar Mtech yang mana nih yang bisa buat study case nih Asi Asi aja kali Asi deh Asi Asi Nah Asi juga sama nih Cic nih lihat volumenya kecil nih dibawa turun volumenya ilang gitu volumenya ilang tiba-tiba volumenya disini rame gitu gak siapa yang mau beli gitu gak pengen orang beli gitu volumenya baru tiba-tiba ngeledak gitu ngegas kan nah ini Asi ini masih koreksi sehat sebutannya karena ketika disini itu gak ada gak ada distribusi berarti lah kalau lihat dari charting dari volumenya gitu jadi perhatikan teman-teman untuk saham-saham yang volumenya tiba-tiba rame gitu kayak dan paling penting itu cari saham-saham yang dilupakan masyarakat yang gak pernah ada yang bahas gitu gak ada yang bahas terus ada volume gitu ini kenapa siapa yang beli orang gak tertarik kok nah bisa kita asumsikan mungkin mungkin ada bandar yang beli ini contoh kasus lagi ini kayaknya contoh kasus yang lumayan dekat dan bagus gitu yaitu CBNF sih nah teman-teman lihat nih ini ini saham nih ini sahamnya ya kita lihat ini udah saham gorengan persis lah gitu kan gorengan nih teman-teman lihat tiba-tiba ketika ini turun-turun terus ada volume disini ada volume ngegas kelihatan gak nih nah ada volume ngegas pada tanggal segini ada volume ada volume lagi terus turunnya tanpa volume dibawa disiksa terus orang cut loss baru ditarik jadi volume itu fondasi rumah gitu volume is the truth kalau sebutan Richard Wyckoff karena volume itu sesuatu yang udah terjadi dan sesuatu yang fix transaksinya jelas jadi ketika ini volume-nya sebelum volume-nya benar-benar meledak itu pasti ada indikasi karena kita kalau bandar kan gak mungkin lihat HK terus naik terus-terusan gak bisa karena ketika HK terus-terusan naik average mereka pasti naik ketika average mereka naik mereka jualannya susah jadi mereka pasti ada akum dibawa akum dibawa dengan tanda seriusnya gimana ya volumenya volumenya mulai keluar gitu gitu oke ini ada pertanyaan nih temen tradingnya yang kini nanya nih kemungkinan nutup gap gak asiko asiko nutup gap gapnya gap mana nih gap sini maksudnya kalau untuk nanya gapnya nutup kesini atau enggak aku gak bisa jawab karena kalau aku bisa jawab kita tungguin disitu kita beli kalau aku bisa jawab gitu sih aku berani aku DM DM Sri Mulyani gitu kan bu Sri saya yakin nih APBN kasih saya gitu kan saya gak tau gitu market ya market yang menentukan kalau kalau kayak gini saham naik kayak gini sih saya gak pernah kejar lagi saya udah gak peduli lagi gitu loh cuman kalau teman-teman buy TA ya sekitar 6 ribu gitu 6 ribunya best price kalau dapet gitu kan ya kalau dari TA ya gapnya gitu cuman kalau apakah bisa nutup gapnya aku gak tau gak ada yang tau juga gitu tergantung reaksi marketnya oke ini ada yang nanya tadi statement dari Henki gimana take profitnya ada petunjuknya kok ilang tadi dia nanya petunjuk kan tadi kamu bilang masuknya buy scalping tapi take profitnya buy swing jadi kan ini maksudnya kadang-kadang kan kalau saham ada ledakan volume itu kan teman-teman scalper kan masuk tuh karena rame kan di running trade kan nah misalnya udah dapet posisi entry yang cukup kuat itu biasanya potensi naik ke atasnya tuh lebih kenceng daripada potensi koreksinya maksudnya kalau pun koreksi gak jauh-jauh dari titik kita buy jadi kalau bisa entry-nya presisi itu nanti kita yaudah pegang aja itu sampai maksimalin dia kalau misalnya mau take profitnya end of day pas deket closing ya bisa jadi itu cuannya itu gak cuma 1-2 tik gitu teman-teman gak cuma 1-2 persen gitu kalau bisa style kayak gini silahkan dijelasin Henki bahkan beberapa scalper itu ada yang kalau emang masih kuat kayak gitu ya baru take profitnya besoknya tapi ini memang butuh skill yang tinggi ya teman-teman coba Henki bisa dijelasin ini Rizalia Putri si puput kayak gini ya teman-teman jadi dia meskipun scalping cuannya tebal kayak orang swing oke silahkan Henki oke jadi kalau untuk pertama kalau entry scalping kan pasti ketika saya entry belum end of day volumenya pasti belum kebentuk jadi saya belum bisa bilang ini aman atau enggak saya bakal perhatikan terus-terusan gitu dan ini saya kombinasikan dengan ilmu lain yaitu ilmu ya bit of land sama persis ini dari Mbak Puput juga gitu dan sebelum ikut kelas Mbak Puput emang sering perhatiin kalau misalnya saham let's say bitnya itu seribu gitu kan bitnya di harga offernya di harga seribu nah bitnya di harga eh offernya di harga seribu saya coba coret-coret saya buka paint dulu oke di coret-coret ya biar kebayang ya teman-teman nah let's say ini bit aduh sorry kalau tulisan saya jelek banget ya offer nih gak apa-apa tulisan jelek yang penting portonya jangan nah let's say ini harga seribu gitu ini harga seribu ini harga ya 990 let's say ini harga ya dan ketika ini offernya itu cuma hanya ada 30 ribu lot let's say 30 ribu lot nah dan kalau let's say kita cerita kita kalau analisis bandar ya kita berpikir di otak bandar gitu seolah-olah kita kalian kita tahu lah kita pasti bukan bandar gitu kayak kita gak ada duit miliaran gitu tapi anggap aja kita ada kita berpikir cara otaknya bekerja nah ini ada 30 ribu lot di offer dia ada barang let's say 500 ribu lot 500 ribu lot nah ini kan jomplang banget dia punya 10 kali lipat lebih pertanyaannya gimana dia jualan 500 ribu lot ini gak mungkin dia langsung tiba-tiba hajar kiri semua ya syukur ada yang beli gitu tapi kan kalau dia hajar kiri semua kan orang panik retail gitu retail panik retail gak mau beli dan kalaupun dia jualannya harganya rendah tandanya dagangan dia bisa dibilang gak laku terus terus dagangan dia bagus cara jualannya adalah dia jualan sini di harga seribunya sebanyak let's say udah sampai 400 ribu lot jadi ketika dia haki pun 100 ribu lot udah dia udah tetap profit karena dia kotos-kotosnya disini 80 persennya disini nah untuk bid offer ini biasanya diisi beberapa kali let's say harga seribu harga seribu ada 30 ribu lot nah tiba-tiba habis gitu kan habis retail fomo nanti HK disini tiba-tiba dari seribunya dari bid ini pindah offer lagi diisi lagi 20 ribu lot nah ini biasanya ada yang jualan gitu dan kalau biasa jualan kayak gini walaupun saya entrynya scalping saya tetap udah tepe aja gitu langsung tepe langsung hajar kiri karena biasanya kayak gitu udah diisi beberapa kali itu not good begitu juga dengan sebaliknya akumulasi gitu kalau akumulasi bidnya nanti diisi terus oke ulangin bagian yang tadi dong hengki bagian yang tadi dari bid pindah ke offer diisi lagi coba sekali lagi deh oke dari bid pindah ke offer nah yang 500 ribu lot ini ya cuy ya betul 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 oke 500 ribu lot nah let's say ini ini harga 990 ini harga seribu dia punya let's say 300 ribu lot deh biar gampang jadi 10 kali lipat gitu kan nah ini aja maksimal 30 ribu lot let's say disini ada 20 ribu lot 10 ribu lot dia gak bisa jualan 300 ribu lotnya sekali jualan semua karena ketika jualan ini bisa dipastikan juga walaupun 20 ribu lot 10 ribu lot 50 ribu lot itu dia sendiri semua dia pakai limit gitu ya ya ini sotoh-sotohan saya aja ya tapi so far it works gitu jadi teman-teman bisa backtest nanti dan teman-teman karena sering lihat yang dicabut mendadak baru haki kan nah itu kan kenapa siapa yang cabut ya pasti orangnya satu orang aja gitu dan ini palsu gitu palsu semua bidnya dan bidnya palsu semua jadi 30 ribu ini cara dia menjualan 300 ribu 30 ribu lotnya habis nah retailnya kan komong wih 30 ribu lot jebol ini cuma seribu 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 seharusnya arah nih nah retail HK disini baru diisi lagi 20 ribu lot nanti retail HK lagi dia isi terus disini isi terus isi terus sampai dagangan dia dari 300 ribu lot udah kejualan let's say 80% 70% which is tinggal dia haki pun udah dia udah profit dia tinggal cabut bid hajar kiri jadi ketika ininya diisi terus diisi terusan walaupun saya scalping saya buang ci gitu karena itu udah kasih indikasi yang oh siapapun yang mengangkat harga ini dia lagi jualan gitu jadi ketika dia lagi jualan ya ngapain saya hold gitu kalaupun dia beneran closingnya bagus yaudah kan tinggal tunggu koreksi ya saham yang bagus yang bener-bener bagus ketika naik itu pasti ada koreksi kalau naiknya arah berjilid-jilid kayak naik TV ya kita tahu hasilnya gimana gitu ya kan ya turunnya juga nausudila gitu nih kayak naiknya berjilid-jilid ya turunnya juga berjilid-jilid jadi not good jadi saham yang good ya naik pasti ada turun jadi ketika kalian ketika entrynya scalping ya kalian lihatin kalau bisa di swing potensi swing bagus tapi kalau dia gak bisa potensi swing dijual-jual gitu terus yaudah kita jual dulu aja karena kita butuh duit untuk diputar jadi tunggu besoknya segala macam jadi gitu nah title distribusi sama dengan akum akum juga gitu coba kalau akum eh saya buka komennya sebentar ya tes 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 pemahaman tes pemahaman siapa tahu ada yang ketinggalan yang bingung boleh saya buka sebentar kolom komennya aman teman-teman masih mengikuti segala ini tes-tes kayaknya aman-aman aja nih ya oke ci oke kita lanjut sekarang kalau Mbak Puput IG-nya apa terus udah dia ngomong ngerti oke mantap oke nah oke lanjut kalau akum ya sebaliknya misalnya offernya tebel offernya tebel nih gak make sense kayak offernya 1 juta 1 juta 2 juta 3 juta tebel sih tebel banget tapi bidnya kosong bidnya kosong tapi di harga 990 nya dimakan berkali-kali jadi kalau orang yang punya barang kan lihatnya sekarang psychologically speaking ya ci ya kayak ini seharusnya gak mungkin naik lah kalau orang lotnya tebel lotnya tebel siapa yang mau harga tapi nah karena gitu retailnya jualan retailnya jualan ke sini jualan terus-terusan tapi ada yang makan nanti dia isinya dikit-dikit 5.000 lot oke 5.000 lotnya habis dia makan lagi 5.000 lot ini ini kalau kalian teman-teman mau belajar paling gampang belajar di saham film film itu IF-nya gitu terus ketika nih film coba saham film nanti sekalian bukain Neo BDM-nya ya oke ci nah film disclaimer on cuman study case nah film kalau teman-teman lihat time frame kecilnya ya karena kan the only way kita lihat time frame kecil let's say 15 menit gitu nah film nah teman-teman lihat dia kayak gini eh lebih kecil deh kita lebih kecil biar lebih jelas 3 menit nah ini catnya jadi agak susah gitu ya kan 3 menitan lihat teman-teman harganya turun harganya turun dimakan terus ini berdenyut gitu sebutan berdenyut jadi pas waktu itu di film ini saya juga masuk jadi kebetulan saya pantau banget jadi saya masuk makanya saya bisa study case-nya film baru kemarin disclaimer ya saya harga 900 saya gak ajak beli atau jual dan saya berhak jual di berapapun dan yang saya mau gitu jadi bukan bermaksud apa-apa gitu saya juga bukan bandarnya dan ikut aja dan film ini bisa dilihat kalau akhir sesi ini suka ditarik jadi ketika disini ketahuan kalau kita lihat ini itu orang buang barang harganya turun tapi gak ada volume turun tapi di spike nih ini di spike ini harganya tiba-tiba ngeloncat beberapa papan artinya apa? artinya ada yang HK dong gitu kan siapa yang HK ya emang kamu mau HK saya sih gak mau kalau saya juga HK juga gak mampu lah beberapa papan nah ini juga sama beberapa papan baru turun volumenya hilang di HK lagi beberapa papan volumenya turun hilang baru ini akhir sesi saya ingat banget ditarik gitu langsung udah deh baru besoknya nih turunnya tanpa volume lagi baru ditarik lagi turunnya tanpa volume lagi ditarik lagi ya jadi nih semoga bentar lagi ditarik cuman kalau ini dari charting dari charting dan beatover dan bandarmologi dan TA seharusnya semua itu ya berkorelasi tinggi gitu confirming each other iya confirming each other jadi gak bisa dipisah-pisah untuk saya bandarmologi saya TA dong gak bisa gitu karena bisa sih bisa lah ya cuman kalau let's say kita trading asal beli kan presentase menang kita 50%-50% tapi kalau kita tambah TA jadinya 60%-40% kalau kita tambah bandarmologi lagi jadi kan 65%-35% menambah win rate kita ya why not gitu ya oke jadi konfirmasi tambah lagi beatover ya 80%-20% gitu kan win rate-nya makin tinggi gitu oke jadi kayak gitu ya teman-teman kalau ingin menambah probabilitas percuanan ya oke saya tadi ada pertanyaan yang gemai lucu banget oke mana tadi ya Neo BDM ini di playstore atau dari web Hengki di web di web Neo BDM di web di web ya ini ada yang nanya kelihatan gak Neo Commerce ini kalau Neo Commerce ini bukan untuk bandarmologi oke ini ada pertanyaan pancingan terserah Hengki mau terpancing apa enggak dari teman saya yang suka manis ini coba kasih lihat bisa banget nanyanya contoh untuk yang akum gimana kok terserah Hengki mau jawab apa enggak oke contoh yang akum jadi kita aduh saya takutnya nanti dikira stock pick nanti habisnya ya bukan stock pick ya bukan bukan stock pick deh kita belajar aja lah ya film saya punya film jangan nanti bias jangan jangan oke contoh Sumarecon saya gak punya barangnya nah ini akum nah kelihatan harganya naik volumenya naik tapi disini di Neo BDM kita bisa lihat kalau ini ada institusi yang buy ada institusi buy-nya lumayan gede jadi harganya naik dan disini bisa kita lihat money flow money flow-nya naik ya tandanya di akum tinggal Sumarecon kamu tunggu aja repress tunggu cari posisi entry yang cocok buat kamu dari bid offer-nya dan nah ini juga Sumarecon bisa lihat juga teman-teman kalau kita gak mau dari bandarmologi nih dari TA aja deh nah ini ketahuan volumenya kenapa tiba-tiba muncul ini kecil volumenya kecil tiba-tiba muncul rame disini ini rame volumenya volumenya rame harganya naik volumenya turun harganya turun nah baru naik lagi turun lagi volumenya yang ngikutin gitu terus kemudian yang mau rame lagi ini satu lagi ini ini top liner banget BSDE deh BSDE tadi ada yang ngomong tuh di kolom komen kan belakangan banyak dibahas juga nih emiten rumah-rumahan BSDE nih nah BSDE juga nih VSDE saya udah udah jual barang nih udah profit sih udah buang bersih nih barang BSDE di candle panjang hijau ya iya disini nih by TA kalau dia naik lagi yaudah resiki saya gak sampai sana cukup lah dan happy ketika kita jual ada yang profit di kita jual juga kan sama-sama nah BSDE nih ini tiba-tiba volumenya rame gitu volumenya hilang disini kan kecil volumenya rame ketika disini kenapa ada apa ini volumenya rame lagi tandanya ya maybe ada something yang kita belum tahu apapun itu dan kalau kamu lihat bandarmologinya gimana ya bandarmologinya itu gak dikasih indikasi juga oh ini akum gitu dan terlepas dari itu saya paling suka retail sih kalau retailnya jualan kalau retail udah berhasil diturunin itu tandanya siap berangkat ya Henki ini sinyal apa atau sinyal Henki ya agak lek wah apakah kita dijegal nih sinyalnya sebentar 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 saya mau minta Henki kayaknya teman-teman ini suara saya atau suara Henki yang lagi wah sinyal Henki asli dijegal terlalu banyak bocorin dijegal bandar aduh udah pada hilang nih saya tutup dulu save dulu ya gak setuju gak saya save dulu ya udah pada hilang kita tutup dulu kita tutup dulu tuh kan hilang oke Henki nya lagi nge-lag Henki mau ganti provider dulu apa gimana iya iya Henki dijegal bandar coba dia oke benar-benar dikarungin aduh 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 saya tidak tahu gak mungkin saya bukan siapa-siapa aduh oke tadi oke benar-benar itu sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari salah satu teman yang nanya gini apakah berkurangan porsi retail dalam suatu emiten selalu menjadi pertanda bahwa harga tidak akan dikerek naik oke that is very good question dan saya ini oke oke ini saya cerita sedikit jadi sebuah kasus film itu itu kalau teman-teman yang eh ngapain muka saya sabar nah film itu saya pernah rekomendasi dalam tanda kutip gitu kayak kita buy gitu di harga di oktober sini saya ingat banget saya matiin lagi komennya ya teman-teman biar keliatan oke lanjut oke tanggal 21 oktober ini sih oke eh sorry sekitar sini nah saya buy-nya disini waktu itu chartingnya masih ada ini saya bikin warna putih dulu nah saya buy-nya dekat sini kenapa saya buy-nya waktu itu dekat sini dan waktu itu saya hold-nya sih gak gitu lama sih ya saya udah sekitar 40-an persen saya TP tapi ada yang screenshot kasih aku kok thank you saya beggar saya beggar kali dulu dalam hati saya happy cuan ya yaudahlah kan style-nya beda-beda ya iya tergantung kekuatan tangan masing-masing ya betul nah bukan itu yang mau disampaikan yang paling penting disampaikan adalah kenapa kok yang kita tahu ketika film itu bagus nah di Neo BDM ini bisa ngejawab teman-teman ini adanya namanya balance chart position kita buka film ingat ya tadi saya bilang oktober ini balance chart position ini film kode emittance film dan ini ada script plus-nya script plus-nya artinya apa script plus dalam kotoran script-nya adalah saham yang yang gak ada bentuk wujudnya gitu jadi sahamnya udah elektrik dan segala macam kalau dulu kan trading saham ya pakai surat berharga pakai kertas pakai sertifikat nah itu itu dulu tapi dikonversi sekarang script plus yang kita dagangkan di bursa efek Indonesia ya script plus ada dijamin ke say ke pay gitu ke pemilikannya nah teman-teman lihat film ini script plus-nya waktu itu let's say ini berapa script plus-nya sebanyak kurang lebih segini lah garis segini warna apa warna apa ini total itu script plus-nya total script plus-nya nah ketika oktober oktober gitu kan oktober mana oktober 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 juni juli august september oktober nah ketika oktober ini itu tiba-tiba script plus-nya naik gitu script plus-nya naik dan kita bisa lihat ci ini kalau Neo BDM bisa kasih tunjuk warna warna biru ini adalah institusi yang ini retail 31 Agustus nah pas per Agustus ini retailnya dimakan hapis barangnya jadi retailnya kepemilikan retailnya berkurang banyak kemilikan retailnya berkurang banyak ya dimakan siapa loh dan ini sahamnya dikeluarin semua bisa diperdagangkan jadi diliquidkan gitu pada masa itu jadi banyak sahamnya beredar tapi diperdagangkan dan retailnya dimakan habis dimakan habis dan ini foreignnya makan lagi ini institusi makan makan barang retail terus institusi tukar barang ke foreign dan foreignnya makan terus jadi biasa yang kayak gini-gini itu ciri-siri ada ganti owner ganti owner dan ketika oktober yang waktu itu film nah kita kita gak tahu beritanya apa tiba-tiba harganya ngegas disini baru keluar berita oh tension masuk filmnya nah tension kan asing kita tahu dan dia pakai broker IF oh baru deh konfirmasi karena berita news itu bagiku ya news itu emang selalu belakangan karena mereka lagi mau koleksi barang gitu gak mungkin kalau newsnya di depan suka kan teman-teman merhatiin gak saham ini akan dikerek segini itu justru harus hati-hati karena itu bisa jadi distribusi kalau beritanya di depan itu distribusi teman-teman bukan mau ngejek atau apapun ya ini literally study case ini trim saya enggak banget trim ketika disini trim mau dikerek ke harga gopek ya mungkin sih mungkin cuman ya masa iya sih dia mau kerek harga gopek pakai berita dan teman-teman bisa cek trim waktu itu di broadcast di CNBC atau apa saya gak tahu saya lupa yang penting bilang mau dikerek itu ya hasil pasti ada yang jualan jadinya karena ketika beritanya keluar banyak yang beli kan dagangan laku kalau dagangan laku ngapain ngapain gak jual gitu kan winners winners take money gitu losers take paper gitu karena ya cash out kan yang paling penting bisa belanja bisa happy gitu wah oke itu dia ya teman-teman semoga bisa membantu kita mengarungi dunia percuanan ini nah kemudian dalam dunia apa ya persahaman ini kan ada namanya yang tadi kamu bilang proses diliquidkan satu saham gitu loh tiba-tiba transaksinya rame besar tapi belum tentu serta-merta langsung diiringi oleh kenaikan harga dalam artian belum tentu langsung break out kayak gitu loh boleh dikasih contoh dan nah contoh proses pengelikutan itu msky msky ini teman-teman lihat ini nih udah jelas-jelas ini itu gak ada transaksi perharinya msky-nya siapa yang transaksi disini ketika bulan ini bulan apa ini bulan september gak ada yang transaksi msky kosong ini kopong nah ini kopong kopong-kopong tiba-tiba volumenya meledak ini ketika volumenya meledak ini adalah proses pengelikutan kok bisa dibilang proses pengelikutan karena kamu lihat ini arahnya ini palingan berapa duit doang tapi arah tiga hari volumenya kecil tapi dibandingkan sebelumnya gede ini proses pengelikutan ada yang HK gede terus volumenya naik pas per hari itu gede tapi kalau lihat di bit offer waktu itu waktu itu saya gak ada barang ini cuman kebetulan lagi heboh kan msky msky terus saya liatin terus ternyata oh arahnya duitnya gak banyak untuk arahin ini saham gak butuh modal banyak gitu bukan benar-benar luar-luar biasa bombastis kayak antem tapi paling gak dia diperhatiin jadinya ya diperhatiin arah tiga hari nah lihat teman-teman dia volumenya keluar arah proses pengelikutan ARB berjilid-jilid volumenya mana gak ada ini ngeri banget ya yang HK pucuk ya tangganya itu lo liatin tangga turun ke bawah tapi ya kayak gini nah biasanya kayak gini kalian perhatikan volumenya keluar volumenya hilang gitu nah baru deh volumenya mulai muncul lagi mulai rapi ini proses pengelikutan jadi masih ada di masyarakat udah mulai keluar transaksinya udah keluar gitu baru ditarik gencang lagi nah ini lalu diturunin lagi ini proses pengelikutan ini masih proses pengelikutan gitu tapi ini MSKY ini aku percaya ini mungkin bakal mungkin ya aku gak tau ya mau kayak MCN atau apapun karena mencurigakan sekali gitu loh ngapain diobok-obok banget ya tapi apa kuat gitu iya apa kuat apa gak muntah kita kan iya kalau saya sih bayangin kalian let's say lah kalian beli di bawah disini kan ci ya beli di bawah sini ci profit udah 100% jadi ambil terus hilang minus bakat tuh minus 25% apa gak stress pensiun itu langsung jadi ya seperti itu MSKY nya ya dikocok-kocoknya gila banget gitu cuman ya kita lihat nah kalau kita logika aja deh kita disini beli kita selalu logika bandar gitu ya kita disini beli saya bukan bandar tapi ya ya terserah lah mau percaya atau gak cuman make sense aja bagiku nah ini harganya naik volumenya naik harganya naik volumenya naik nah udah naik berapa persen itu itu dari harga 200-300 ke harga gope nah udah 100% loh ini apakah pertanyaannya bandarnya gak mau jualan mereka jualan mereka udah profit kotos-kotos banget gitu tapi mereka gak jualan gitu lihat lah ketika harganya jatuh volumenya gak ada gak ada yang jualan sih gitu terus baru airbay berjilid baru ditarik lagi ini pasti pengeliputan jadi MSK ini good banget kalau kalian kalau gak bukan bukan mau nantangnya kalau kalian kalau kalian kuat dia obok-obok dan sabar kalau gak mau mau buat study case aja kan ya market will always be there for you karena market selalu strukturnya sama gitu kalian beli aja MSK 1 lot aja untuk kalian belajarin apakah bener nih bisa jadi 4.000 coba 1 lot aja untuk belajar gitu literally untuk belajar karena dulu disclaimer on ya we never know pergerakan harga saham kemana ya karena dulu sempat aja biar ingat aja ada di portal gitu ya yang penting untuk menguji hipotesa kayak gitu ya hipotesa oke kita udah 1 jam ya jadi kita mau say thank you and say bye bye boleh kembali lagi ke wajahnya Henki oke bentar oke masih banyak banget pertanyaannya ya kan oke oke kayak gitu ya makasih ya teman-teman semuanya ya bermanfaat banget ya ini apa yang sudah di sharingkan oleh Henki semoga menambah kecerdasan kita dan apa ya mental kita juga jadi lebih kuat dalam menghadapi dunia saham ini ya teman-teman kayak gitu mau lagi live-nya wah tergantung Henkinya mau apa enggak kayak gitu ya oke makasih loh Henki oh iya buat teman-teman yang nanya kan saya waktu itu sempat bikin stiker ya pertanyaan mau IG Live sama Mbak Puput kayak gitu kok enggak ada IG Live sama Mbak Puputnya karena Mbak Puput kan lagi hamil ya jadi kan kalau Ibu Mil kan tergantung moodnya dede bayi ya dede bayinya enggak 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 famous katanya juga Mbak Puput kayaknya lagi mau mengurangi tampil-tampil ya dunia sosmed ini dunia persahaman ini makin lama makin kejam ya komentar-komentarnya ya teman-teman apa ya kayak gitu aja deh jadi semakin kadang-kadang kok it's not a friendly place anymore gitu di dunia persahaman sometimes kayak gitu jadi kita yang saya mau sampaikan disini kita tetap positive vibes aja ya teman-teman apa yang bagus kita ambil apa yang enggak cocok kita buang ya kayak gitu ya jangan sampai kita sibuk berdebat tapi lupa menambah ilmu sendiri oke Henki ada closing statement untuk sobat cuan semuanya closing statement ya semua style itu baik tapi yang baik belum pasti cocok dengan kamu jadi temukan style yang cocok dengan kamu dan yang paling penting itu urus portomu jangan urus orang lain gitu loh jadi urus portomu kalau kamu belajar sesuatu ya kamu share gitu loh atau ya kalau enggak kan kalaupun kamu share ilmu sebagus apapun belum pasti applicable buat dia gitu cuman at least tapi for some people mungkin bisa membantu jadi ya enggak ada salahnya untuk share ilmu cuman selalu dipilah jangan ditelan mentah karena kita di kita di saham semua cari untung gitu yang penting itu profit bukan metodenya benar atau enggak jadi semua metode yang bisa menggunakan pakai cari yang cocok itu yang tinggi betul ingat di saham kita cari profit bukan cari musuh kita mau cari teman cuan oke semoga membantu teman-teman makin cuan Henki juga banyak berkat ya sudah banyak sharing sama teman-teman semuanya oke saya safe seizin narasumber selamat malam seru juga ya live sama berondong bye bye bye